Urai ini kemacetan ini, intinya memang kepada turism, tapi artinya infrastruktur dari transportasi ini harus didesain. Sekarang barangkali, ya jujur, kita belum masuk ke dalam balai kota. Tapi kita sudah lihat bahwa Jakarta sekarang ini menambah 500 unit busway baru. Bahkan ada jalur khusus A14 dari Senin ke JIS. Oke? Oke, selesai. EC47? Ya, kawan-kawan. Saat ini baru-baru sedang di jurusan ilmu politik, ini kita sedayang. Kamu ECP? Iya. Saat ini saya ingin bertanya. Kemarin saya sempat membaca di website PNI Jakarta Tentang program Jakarta Belawisata di POI nomor 10, yaitu Karplenu Wisata Jakarta From North to South. Yang ingin saya tanyakan itu dengan kondisi yang sekarang, di mana anak muda itu sangat jaksel and praise. Nah, dengan tulisan From North to South, mungkin kalau di jaksel itu akses transportasi ini itu sangat mudah, terus pedestriannya sangat tertata dengan rapi, terus ramah disabilitas juga. Kemudian bagaimana pasangan mas kram dan kandul ini bisa mengimplementasikan program ini dengan efisien, dan juga dapat terjangkau oleh seluruh kalangan. Terima kasih. 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 susun rumah susun sehingga selesailah masalah masalah masyarakat di kota di Singapura artinya memang dulu pernah nggak dengar ada program satu juta satu juta tahun itu programnya Pak Yusuf kalah cuman memang tidak berjalan karena investasinya besar sangat besar artinya itu tidak bisa dipikul oleh APB DDKI itu harus negara nah jadi mungkin pertanyaan itu kemudian tentang lansia benar bu lansia ini akan menjadi fokus kita karena barangkali besok tanggal 8 Oktober saya masuk lansia umur saya 64 tahun artinya saya juga memikirkan nasib saya dan nasib lansialah sebetulnya untuk bantuan stimulu lansia ini ada tapi kita akan tingkatkan kita akan lihat fungsionalnya kemudian masalah PDAM dari Mbak Vera PDAM Jakarta ini memang sangat menyedihkan kita hanya punya sumber baku adanya di Jatiluhur yang secara defisit airnya sudah sangat berkurang nah saya minta maaf sebelum saya sebelum saya mundur dari provinsi Banten Banten itu dapat 14 proyek nasional dari pemerintah pusat termasuk ada satu bendungan terbesar di daerah lebak namanya bendungan karyat itu bisa menampung hampir 314 juta kibik air itulah yang akan menjadi air baku Jakarta bendungan sudah selesai Insya Allah akan dimulai pipanisasi nah jadi memang airnya menjadi masalah di Jakarta selain memang masyarakat menggunakan air tanah juga memang sumber air baku kita sudah mulai terganggu kemudian selanjutnya tentang TOT transit betul ini Mbak Indonesia sudah sepakat dengan konsep ini tapi jujur ini biaya mahal sekali sangat mahal karena ini sebuah sistem nah ini minta maaf kenapa sekarang ada undang-undang agomerasi ini kan penyatuan wilayah sebetulnya agomerasi ini sama dengan konsep Jabodetabek punjun Jakarta ini dulu ada wacananya akan dipimpin oleh level menteri karena dia bekerjasama dengan daerah penyanggah Depok Bekasi Bogor artinya Jakarta ini dilewati 13 sungai yang semua dari hulu nah jadi artinya ini yang mesti dikelola kemudian tentang sampah ini problematik klasik Mas saya minta maaf Mas mungkin kapan-kapan kita datang di komplek ini kita ada pusat pelatihan pembuatan kompos saya tiap Sabtu minggu buka warung disini tapi gak ada sampah yang buang percuma di rumah ini semuanya kita bikin kompos di komplek sini ada untuk pelatihan kompos artinya memang selain tempat pembuangan akhir tapi masyarakat juga terlibat bank sampah ada kita disini kita ada bank sampah disini ada di belakang bisa dilihat bisa berlatih bisa bagaimana caranya makanya Mas minta maaf ini semua botol aqua yang ada di depan anda ini tidak kami buang percuma ini kita simpan minimal pembuang sampah itu menjadi pemasukan mereka dan semua tamu-tamu disini sangat sadar tidak ada plastik yang kita buang percuma kita kumpulkan selesai warung kita beri kepada istilahnya tukang sampah mungkin itu bisa saya jawab saya gak mau serius saya sudah harus menyanyikan Bapak Ibu sarapan pagi habis itu kita ramah-tamah saja oke silahkan makanan sudah bisa disiapkan terima kasih oke 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 S6 S6 3 oke S6 oke S6 oke S6 oke 1 ayo S6 3 3 oke 3 3 oke 3 oke oke 3 oke 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 terima kasih ah debat nggak ada persiapan khusus ya artinya ya bukan berarti kita nggak belajar-belajar tapi nggak ada ya malah kemarin yang mengajar Bang besok cukur rambut ke salon kerimbat berenang santai-santai artinya ya bukan-bukan ya maaf saya kan empat kali lah ikut pilkada ya wakil bupati wakil gubernur gubernur itu kan juga melalui mekanisme tempat pahamlah saya apalagi sekarang temanya satu tentang misalnya tentang SDM kemudian ya kota global apa sih itu kita bahas artinya ada tema-tema yang memang sudah kita isi kita pelajari ada konsultasi sama matang-matang gubernur itu nggak nggak ada konsultasi karena materinya ini kan disiapkan oleh tim tapi artinya materi itu hasil pertemuan kita dengan para pantas istilah istilah hahaha enggak 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 kita nggak perlu istilah di Jakarta nggak ada istilah kalau kemarin kan mungkin yaaah sebetul debat itu bukan untuk ukuran menang kalah ya tapi debat itu kepada program apa sih ya kalau istilah dan jangan lupa ini debat kita ini DKI loh bukan Indonesia ini bukan pilpres loh kalau kemarin mungkin ya ngetes intelektual dengan bahasa-bahasa baru yang kemudian yang dia tanya juga dia nggak paham apa yang dia tanya saya paham lah pertanyaan anda kemana gitu kan tapi artinya kemarin kita udah bilang kita nggak usah pakai singkatan-singkatan lah nah kalaupun kita nggak tahu kita langsung tanya apa sih maksudnya gitu aja gitu supaya nggak ribet gitu ini debat ini satu waktu terbatas durasinya ketat jadi besok tuh yang namanya debat cuma mencoba memberikan apa menyampaikan program apa yang kita itu yang debatnya cuma tema itu sebetulnya gitu kalau nasional itu baru berdebat karena kita bicara tentang Papua kita bicara tentang gilirisasi kita bicara tentang kalau ini kan nggak bicara itu tentang Jakarta setelah misalnya oke setelah Jakarta tidak menjadi bukota mau kemana nah itu pertanyaan yang menarik yang harus kita jawab yang harus kita siap dan gitu apanya sebetul setiap hari ini materi debat udah kita dapat ya kayak sekarang hari ini dengan kunjungan teman-teman yang deklarasi ini juga materi debat tadi kan mereka meleparkan 7 pertanyaan itu juga bahan debat sebetulnya yang pada dasarnya akan keluar dan mereka paham ya tentu dalam forum ini nggak mungkin kita detail karena kan kita nggak siapkan makanya tadi saya bilang waduh kalau tahu saya ini siapkan saya mungkin kasih materi jawaban supaya semua itu kewajiban kita menyampaikan pada masyarakat makanya kenapa kita jalan nih kita selalu menyampaikan program kita itulah materi debat kita tahu bahkan maaf bahkan Bang Anies saja yang tidak menjadi calon gubernur dia juga mengeluarkan visi misi yang juga kita pelajari karena Bang Anies ini kan ujung dari gubernur DKJ ini sebelum PHRU adalah Bang Anies itu juga menjadi pegangan semua calon karena yang nama Jakarta itu berkesinambungan nggak nggak ada sesuatu yang baru kecuali era digitalnya oke tapi yang lain-lain itu kan pelayanan dasar bagi masyarakat gitu nih jadi kalau untuk besok sudah siap sepenuhnya mudah-mudahan insya Allah kalau saya bilang kita siapkan tadi sempat disini soal apa kita terus naik nih kami yakin optimis kami yakin optimis karena apa iya saya minta maaf ini nggak diundang loh mereka datang ini organik betul-betul masyarakat bergerak kami sadar kami ini kan hanya didukung 3 partai kalau pun kita bicara partai PD Perjuangan Hanura dan Umat misalnya mereka 13 partai secara kali-kalian partai mereka jauh lebih besar mereka mengawali dengan survei 51% kami yang baru tanggal 28 sampai tanggal 6 itu sudah 28% kita jujur kaget itu menandakan apa masyarakat Jakarta negara mereka yang membuat posisi kita terus bertambah belum unggul ya tapi saya minta maaf dahulu waktu 2 minggu pasti akan ada crossing yakin kita kenapa ini semakin keras masyarakat Jakarta ini bukan keras untuk melawat tapi keras berpartisipasi pilkada kalau misal kota kosong rugi Jakarta sendiri coblos tiga pasang rugi Jakarta sendiri nggak ada gunanya buat apa ada pilkada angguran pilih aja atau hoppimpas aja di gubernur siapa nah jadi artinya kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jakarta dengan meningkatnya hasil survei ini itu menandakan masyarakat Jakarta pegang oke hari ini UTNI bang ada yang mau disampaikan bang? UTNI wah luar biasa saya kebetulan ya nggak datang karena ya kita juga belum pada posisi yang diundang tapi saya nonton dari dari terisi persiapan dan segala macam jadi cukup cukup meriah lah cukup bagus bagus sekali tadi saya juga baru nonton dengan atrasi atrasi ucapin bang oke dirgahay untuk TNI semakin jaya dan semakin waspadah karena saya setuju sekali dengan dibentuknya pasukan cyber karena Indonesia ini proxy sekarang perang ini proxy itu harus pandai carilah anak-anak yang memang punya brain untuk masalah dunia cyber karena peperangan sekarang ini peperangan cyber oke ya makan dulu ya makan dulu ya makan dulu terima kasih Terima kasih.